ya oke mas bro halo apa kabar semua semoga baik-baik saja ya ini ada bit bit datang dalam keadaan katanya itu kalau angkatan pertama bunyi kercek-kercek gitu biasanya itu lakar kuningan dibak CVT tutup CVT nya ini kalau anda itu as kulit belakang dengkok ini kali ini saya mau ganti lakar kuningannya dulu siapa tahu sembuh saya bongkar saja langsung buka CVT kunci 8 ini tutorial untuk pemula yang pintar-pintar pasti tahu dibuka pakai kunci T8 kalau saya pakai impact untuk mempercepat pekerjaan dan memperingan biar cepat karena sudah ditunggu yang punya tak buka saja semua bau delapanya untuk tas kulitnya kayaknya tidak masalah Mas Bro lulus senter tidak goyang-goyang kalau diputar nah inilah lakar kuningannya lakar di pasivity yang ada kuning Oke langsung kita selepas saja Mas Bro ini ada klipnya jadi sebelum lakar itu ada klip-klip mingkuk ini lepasnya harus pakai tangklip atau pakai dryman kecil juga bisa diconggal-conggal ini kita langsung lepas saya ini pakai tracker untuk melepas lakar yang berada di dalam trackernya mark grip on Mas Bro harganya 200.000 murah lah 250.000 yang cari yang pas dulu yang penting masuk ini paling kecil biasanya merenggangkan modelnya itu dimasukkan terus dikasih bautnya jadi kan agak melebar nantilah ini dimasukkan terus kita kencangkan bautnya jadi yang di dalam itu kedorong sama baut terus ini biasanya pakai lilin juga bisa terus gilas dipanasi juga bisa tapi ya ribet kelamaan kencangkan kan yang bawah itu nanti membuka terus ditarik tracker kayak geni banyak yang beda jenis kayak gitu tapi saya pilih yang ini karena simpel dan murah pilihnya juga banyak ini kita kendorkan punya sama kataannya tadi untuk melepas lakarnya untuk menahan ini harus pas dan kencang biar tidak miring yang di dalam ya beginilah saya rasa sudah kencang kita lepas saja murnya kita kencangin nomor 19 kita kencangin tahan baunya terus yang bawah kita putar ada cekruk gitu biasanya sudah mulai lepas gampang mas bro kalau model pakai lilin betel betel itu lihat yang punya ya malu ini udah lepas karena ini ada dua lakernya kuningan sama lakernya lakernya itu yang dalam kekuningan kuningan itu supaya asnya tidak cepat rusak atau aus sebenarnya ada laker yang tidak ada kuningannya lebih murah juga tapi mending pakai kuningan biar aman udah lepas terus tinggal lepas yang satunya yang lubangnya agak ini sudah pas masukkan as dikencengin ini agak lamanya ini melepas semurnya itu panjang sudah dimasukkan kalau kurang masuk tidak pas itu lakernya pecah dan trackernya itu bisa rusak harus bener-bener pas lurus dan kenceng kita masukkan untuk penahannya ya murah menurut saya 250 ribu mempersingkat waktu dan terlihat profesional konsumen melihatnya itu wah alatnya canggih tidak ketok-ketok tidak diputer berarti sudah keluar dia ya berhasil mas bro apaan bro ini laker sudah lepas mantap ini saya ganti karena yang punya minta yang biasa ya ini cukup 15 ribu saja harganya ini ini kita tetap pakai saya pakai ini pakai pen stank shaker biar presisi ini karena kalau mukul laker itu yang tengahnya saja atau pinggirnya saja itu tidak bagus karena bisa mempercepat karena bisa mempercepat umur laker sendiri kalau mukulnya yang tengah saja itu tidak disarankan ini saya kasih tatakan saja untuk bawahnya nanti pecah biar tidak luka labanya kasih kardus ini cukup enak kalau mukul-mukul lakerop seperti ini pakai pen stank shaker dan yang besar itu kalau sudah presisi sama lubang lubang untuk kliknya sudah terlihat itu sudah pas ya oke sudah mulai terlihat ya ini seharusnya tadi dikasih oli sedikit malah pena tadi saya lupa kalau kasih oli pikir-pikirnya itu bisa makhluk gitu nah ini sudah pas kita pasang kliknya jangan lupa ya oke sudah sip masuk semua mantap